Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raga apa yang dikerjain adek ketika tidak tidur Oh iya bagus-bagus-bagus semoga hari ini semangat ya belajarnya Nah kelihatan enggak soalnya tuh kelihatan kelihatan ya eh yang ini Ibu tutupi dulu nomornya karena nomornya itu ada pas Kira-kira kanan atau kiri yang kalah satu Nomor Ini Ibu tanya yang kanan atau kiri yang untuk kelas satu nih kalau dilihat dari soalnya Yang ada gambar segitiga atau gambar trapezio Kalau dilihat dari soal yang mana soal kelas satu yuk Yang ada segitiga atau ada trapezio Yang kelas satu segitiga Iya pintar Nah ini soal kelas satu ya Sebelah sini soal kelas dua Soalnya satu dua tiga empat lima Satu dua tiga empat lima Sama lima Nomor satu tuh langsung jawab banyak kah Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja Telefon Tulis lah Boleh ditulis boleh Jawaban langsung aja boleh juga A B C D boleh Kalau menulis kayaknya kebanyakan lah Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung A B C D nya boleh Nomor satu Nomor dua tiga empat lima ya Urutakan Aska lima juga soalnya Ini masih sedikit ya Tidak menghitung-hitung Ibu nomori soalnya dulu Nomor satu Ini dua Polpen 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 kenapa Agila panas gak? agak kenapa yang mana ini sama 90 bagi berapa hasilnya 9 ini sama gini ya ibu jelaskan kalau udah dipahami ini 9 9 dikali berapa yang hasilnya 90 iya 90 berapa atau kita balik boleh 90 kalau kita bagi 9 hasilnya berapa sama kalian 9 yang hasilnya 90 7 8 9 jadi kan 9 9 hasilnya berapa supaya nomor 2 oke belum tidak tidak apa oh ya ya 间 satu dua 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 Terima kasih. Jumlah sisi pada bangun. Segi 4, berapa? 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Tanya di bulat ini boleh keadaan? Boleh. Tulis aja. Boleh. Boleh tulis A, B, C, D lah. Boleh. 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 Oke. Boleh. 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 Terima kasih. 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 Bangun jajar genjang memiliki berapa sudut? Jajar genjang tahu lah bangunnya. Nah, jajar genjang lah. Nah, jajar genjang. Berapa buting? Berapa butingnya? Besi sudutnya yang ini? Nah, ini sudut namanya nakai kalau bahasa barabanya buncu. ini mana sudah menunggu. Sudah? Sudah. 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 Tegak tulisannya terlalu kecil, Pak. Oh, yang terlalu kecil yang mana? Nomor dua. Nomor dua. Oke, ibu pindahkanlah. Semuanya kecil. Terlalu kecil, ya? Sudah. Sudah, Tegak. Kelihatanlah, Aska. Kelihatan, sudah. Yang kecil, sudah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati boleh dengan cara biasanya kalau kelas 2 boleh dengan cara dikurangkan tapi kalau ada Sampoa ada 90 kurang 9, 9, 9, 9 berapa kali ya sampai hasilnya 0 kan misalnya gini 90 dibagi berapa yang hasilnya 9 ini kalau cara pengurangan 90 dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9, dikurang 9, dan seterusnya. Nanti hasilnya 0 ya. Kalau dengan cara hapalan boleh sebenarnya nak. Dengan cara hapalan itu lebih gampang kalau kita biasa menghafal. 90 dibagi berapa yang hasilnya 9. Ini kita sudah hapalkan, 1 x 9, 9, 2 x 9, 18, 3 x 9, 20, 7. Ini padahal hasil pengurangan-pengurangan dari ini. Nah, sampai ketemu 10 dikali 9. Hasilnya 90. Nah, tanda sama dengan ini bisa diganti dengan tanda titik 2, triknya. Nah, berarti 90 dibagi 9, hasilnya 10. Kalau 90, kita bagi 10, hasilnya 9. Kebalikannya. Oke, benar jawabannya berarti 10 ya. Ya, oke. Nomor 2, jumlah sisi pada bangun segi 4. Segi 4 berarti pasti sudah sisinya berapa? 4. 4 ya. Nah, ini yang ibu gambar ada trapezium, kemudian ada jajar genjang, itu termasuk segi 4. Segi 4 itu artinya, bangun datar yang memiliki sisi. Kenapa, Aska? Lingkaran bulat. Iya, benar sekali. Oke, lanjut kelas 2, nomor 3. Bangun yang memiliki 3 buah sudut dan 3 buah sisi. Apa ya? Jawabannya apa, nomor 3? Akila, nomor 3 apa jawabannya? Segitiga. Segitiga. Usama? Usama? Nomor 3, benar jawabannya apa, Pintar? Tadi jawab, Pak Pak. Udiri gak? Iya, benar sekali. Dia memiliki, lihat disini pertanyaannya apa, memiliki 3 buah sudut. Nah, ini sudutnya nak, ini 1, ini 2, ini 3, itu 3 buah sudut. Kemudian lagi 3 buah sisi. Nah, ini 1 sisinya. Dari sini 1, ini sisinya 2, ini sisinya 3. Jadi jawabannya adalah segi 3. Benar. Iya. Nomor 4 di atas, itu gambar apa sudah Ibu Sambet tadi lah? Trapezium. Trapezium. Iya, trapezium. Nomor 5, itu apa ya? Jajar genjang. Nah, jajar genjang. Berapa dia memiliki sudutnya? 4. 4. Iya, benar sekali. Aska, sudah belum? Aska, belum saja. Belum. Oke, habis ini ada lagi ya, kayak kuis gitu, nanti Ibu bikinkan soal, langsung dijawab. Boleh aja Aska yang jawab duluan, boleh. Meskipun soalnya itu, misalkan harus kelas 2. Tapi misalkan Aska dapat, boleh jawab ya. Atau Usama yang jawab, atau Akila boleh. Nomor berapa sudah, Aska? Tiga. 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 Oke, untuk Akila sama Usama, boleh ditulis soalnya sementara kita nunggu Aska? Boleh. Lanjutannya nomor 6 ya. Oke. Dan. Sudah? Sudah. Nomor 6. Ini ngantuk Akila. Kada. Ini kada ya. 6, 8 x 9. 8 x 9. Tulis aja dulu, tulis aja dulu. Nanti diberi waktu. Tulis 9. Usama tulis dulu soalnya Usama. Mana? Tulis di kertas pian, nomor 6 lanjutannya tadi. Oke. 70. Apa tadi? 8 x 9. Aska, tanyakan ke ibu nak. Kenapa? Pian nak. Nomor 4 lagi. Nomor 4 lagi. Nomor 4 ini nak lah gambarnya lah. Tidak. Oke. Sebisanya dulu nanti ibu ajarkan caranya ya. Ya. Nanti ibu tanya, padahal cara jemaliknya ya. Apa? Sudah jawabannya, tapi tulis langsung jawabannya. Tulis aja jawabannya ada apa, Pak? Tulis jawabannya saja, Pak. Tulis soalnya juga, Pak. Dua petanya juga, Pak. Nanti ibu tanya. Lihat jangan umpat, ada kau, apa pandir. Duduk situ lah. Sudah? Si Akilah sudah anak-anak 8 kali 9 tadi, anak. Usama sudah kanak? Enak. Kini kita bahas ampun Aska dulu anaklah, supaya habisnya itu kalau kita bermain bersama. Bermain. Nomor 1, Aska di meja belajar ada buku, ada pensil, ada ballpoint. Ballpoint itu pen ya, tapi satu-satu-satu aja ini. Benda yang paling berat apa anak? Aska. Buku. Iya, juar buku. Roda sepeda berbentuk? Roda sepeda berbentuk apa Aska? Lingkaran. Nomor 3, benda yang berbentuk persegi panjang apa? Uang logam, bola, atau uang kertas? Uang kertas. Iya, pintar uang kertas. Nomor 4, gambar di atas atau gambar di samping, itu bangun apa yang biru nih? Segitiga. Segitiga. Ya, segitiga. Terakhir, jumlah sisi pada segi 4. Wah, itu hampir sama soal kelas 2 nih ada. Segi 4 yang ini, nak. Ini segi 4 nih, ini segi 4, ini segi 4. Berapa buting sisinya, nak, atau garisnya? 4. Iya, 4 bujur. Nah, ini segi 4 juga, Aska lah. Yang namanya segi 4 itu adalah sisinya 4 buah. Bukan persegi. Nah, persegi itu nama bangun datar dari segi 4. Jadi, segi 4 itu macam-macam. Ada trapezium, kemudian ada jajar genjang, itu segi 4 juga. Kemudian ada persegi panjang, ini segi 4 juga. Kemudian ada persegi, ini segi 4 juga. Kemudian ada belah ketupat, itu segi 4 ya. Ini belah ketupat. Kemudian ada layang-layang, itu juga segi 4. Jadi, bangun-bangun ini adalah segi 4. Jadi, jawabannya sisinya ada 4. Ya, benar. Oke. Paham anak-anak? Paham. Oke. Lanjut saja. Oke, lanjut. Sekarang ibu ajarkan yang namanya mengali ya. Pak Kajemari nih. Pak Kajemari, ibu mengali Pak Kajemari. Misalkan Pian biasanya menghapalkan agak susah ya. Kalau rajinan menghapal, hari-hari hapal lagi anaknya. Nah. Boleh aja, Aska atau yang kelas 2 boleh aja. Tadi 8 dikali 9 anaklah. Nah, ini tangan. Ingat, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, perhatikan mau kiri atau kanan. Ibu contohkan dulu. 8. Berarti 6, 7, 8. Berarti dilipatnya di? 3. Kemudian dikali 9. Berarti yang dilipatnya? 1, 2, 3, 4. Yang dilipatnya? 4. Oke. Sama, perhatikan. Nah, yang dilipat ini di jumlah. Yang dilipat, yang di jumlah. Ini yang dilipat berapa, Buting? 7. 7. Oke, yang dilipat 7. Yang dilipat 7. Yang berdiri ada berapa? 3. 3. Dikalikan. Ini 1, ini 2. 1 x 2? 1 x 2 berapa? 1 x 2, 2. Iya, 1 x 2, 2. Ya, 7, 2 jawabannya. 7, 2. Iya, benar. Oke, Aska boleh kita lanjut. Aska boleh ikut ya. Kelas 1 udah dilarang nak belajar ini. Lebih baik. Oke. Kalau nanti kelas 1 ini kesulitannya udah hafal kalian. Boleh nanti dibantu oleh kakak kelas 2-nya ya. Misalnya lagi. 7 x 7. Kalau sudah hafal bagus. Kalau belum hafal terpaksa kita belajar dulu ya. Nah, 7. Berarti 7 itu berapa jarinya yang dilipat? 2. Iya, 2. Benar. Sebelahnya juga? 2. Iya. Ini 7, ini 7. Usama, you understand? Yes. Nah, yang dilipat di jumlah. Yang dilipat di jumlah. Yang dilipat berapa? 4. 4. Oke, 4. Yang berdiri ada 3, ada 3 dikalikan. Ada 4 pola sendirian. Iya, pintar. 3 x 3 sama 9. Ini syaratnya, perkalian 1 sampai 5 harus hafal. Oke, perkalian 1 sampai 5 harus hafal. Saya jadi tulis, Kak. Gak usah. Nanti ada saatnya kalian menjawab sendiri. Oke, kita belajar lagi. Kalau Aska nanti Ibu beri soal khusus ya. Oke. Oke. Sekarang, usama dengan Akilah dulu. 6 x 6. 6-nya lipat, Sa? 1. 1-nya lipat, ya. Nih, 1 yang dilipat berapa, Buteng? 2. 2. Tulis dulu 2. Yang berdiri ada berapa? 4. 4. Ini 4 x 4-nya berapa ya? 4 x 4-nya. 4 x 4. Ini sedikit-sedikit kita belajar, Kak. 4 x 4-nya. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. 16. Iya, benar, Akilah. 16 ingat, cara menulisnya gini. Nah, kalau lebih dari 10, gini. Berarti dijumlahkan ini 3, ini 6. Jadi jawabannya 36. 6. Sebenarnya, kalau Ibu pribadi, nak mudah menghapal daripada jemari ya. Mudah menghapal daripada jemari. Tapi kalau kelas bawah, itu lebih baik jemari saja atau penjumlahan berulang. Oke. Are you ready? Soal selanjutnya, Aska ada soal tersendiri kelas 1, Naklah. Nah, itu kok udah usah ditulis juga, Kak. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, ini Ibu tuliskan dulu soal Aska ya. Oke. Soal Aska dulu ya. Oke. Soal Aska dulu ya, gantian. Tadi sembilan, Pak. Tinggi nggak ada, Pak? 100 li. Ini Aska, berapa bacaannya? Berapa yang? Ini dibacanya berapa? 156. Iya. 156. Jeleknya tulisan Ibu lah di layar. 6. Nah, 156. Kelas 1, belajar kan yang letaknya ratusan, letaknya puluhan, dan satuan. Belajar nggak, Kak? Anda nggak belajar letaknya ratusan, ada kan? Ini kelas 2 juga boleh diperhatikan. Kemudian satuan. Oke. Yang menempati nilai puluhan yang menempati nilai puluhan angka berapa, Aska? Dari angka sini, sayang. Dari angka ini, angka berapa yang nilainya puluhan? Angka puluhan berarti? Yang ada puluhannya angka berapa? Beli? Lima. Lima. Gini ya. Ini bajarin nanti. Nih, tadi kan letaknya nak, 156. 156. Iya nggak, Aska? Lima puluh, berarti limanya letaknya dipuluh? Dipuluhan. Nilainya nakai 50, artinya. Ratusan satu, nilainya berarti seratus. Iya kan? Satuannya adalah 6. Jika satuan itu berdiri satu angka, apabila puluhan berdiri dua angka, apabila ratusan berdiri tiga angka. Di belakangnya dua ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan hasilnya seratus lima puluh enam. Nah, makanya sama ini dengan ini. Paham lah, Aska dulu itu? Paham. Oke, Ibu coba lagi ya. Dua, tujuh, enam. Ini dibaca apa nak? Iya, pintar. Dua, ratus, tujuh, puluh, enam. Oke, berarti dua ini letaknya di mana? Ratusan, puluhan, atau satuan? Ratusan, puluhan, satuan? Puluhan. Baca, kita baca. Baca, Kak. Dua ratus, ratusan. Iya, pintar, ratusan. Oke, dua ratus tujuh puluh. Nah, tujuh berarti nilainya apa? Puluhan. Iya, jangan ragu. Ada apa-apa salah nak kayak kita belajar. Kalau enam berdiri sendiri, hanya satu angka nilainya? Satuan. Iya, satuan. Ingat ya? Ini ratusan, puluhan, satuan. Ingat ya? Bila tus, 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 makanya berarti ratusan. Mengerti, saja ngerti. Mengerti lah, sudah. Ngerti, sudah. Hmm. Apa lagi? Kelas... Dua. Enggak. Nomor satu. Nomor satu. Sembilan kali lima. Tambah delapan kali dua. Soalnya satu aja dulu. Silahkan ditulis di bukunya. Balas satu. Bukus aja. Tungguan. Tulis satu. Jawab. Kita tulis dulu lah. Satu. Ini kelas dua, nih, sebelah kiri. Kita istirahat dulu. Di jam lima masuk lagi, ya. Kelas satu. Dua puluh lima. Aska, kelas satu di STT sudah belajar lah anak yang lebih dari sepuluh itu menjumlahkan? Sudah. Oh, sudah. Oke. Nah, satu soal-satu soal aja dulu. Kita perlahan. Yang pertama dulu, kayak yang dijawab yang sembilan. Iya, sayang. Iya, bujur. Ini berapa? Nanti dijumlahkan ini berapa. Ditambah. Iya, sip. Bila ada tanda kurung, berarti dikerjakan lebih awal. Perlahan ya, setelah perlahan aja, nak. Masih ke disana, nih. Aku mau kami istirahatkan. Ananya ya juga, kah? Dis. Tulis. Tinggi, lebih baik ditulis ininya, nakai. Soalnya. Tinggi. Is this? Kenapa tak keluaran tadi? Eh, kada habis. Waktunya hanya kada berhabisan ini waktunya. Kada, kada. Sudah keluaran gak ke anakannya tadi? Tadak, sudah. Tadak, sudah. Sudah, Pak Anu, sudah berbayar Alhamdulillah Gimana tadi, Aska, caranya, Pian? 5 ditambah 7 Berapa tadi? 5 7 di tangan, boleh 12 Iya, 12 gini ya angkanya Yang ditulis satuannya Satuannya 2 2 tulis di sini Satunya simpan di sini Oke 1 tambah 2, tambah 3 Iya, pintar jawabannya Benar, 62 Berapa? 61 Usama sudah? Belum Oke Soalnya Karena Usama sudah kanak? Belum Belum Nah, kelas 1 dulu lah Kelas 1 pulang soalnya Oke Soal nomor 2 Si Aska Si Aska 35 45 45 45 45 45 37 37 Ditambah 49 49 Eh, ini kita bahas Kelas 2 ya Kelas 2 ya Ibu ajarin Oke Kelas 2 9 x 5 9 x 5 9 x 5 9 x 5 9 x 5 Ini 9 jarinya Ya kan? 9 Berarti Tumpukan di setiap jari ini Adalah angka Angka 5 5 10 15 20 25 30 35 40 40 40 40 45 Tunggu sebentar lah Benar gak 45 Usama? Mas Benar gak 9 x 5 45 Benar Iya, benar 8 x 2 nya Nah, 8 x 2 nya punya jari 8 Setiap di jari ini ada angka 2 2 2 4 6 8 10 12 14 6 11 Iya Atau Boleh dipaling 2 x 8 nya 2 x 8 nya 8 ditambah lagi 8 Jawabannya juga 16 Nah Oke Boleh buahjarkan caranya Satuan-satuan ya 5 x 6 berapa? 5 x 6 5 x 11 Iya, 11 Tulis 1 Simpan 1 1 tambah 4 Li 5 5 tambah 1 6 Iya, jawabannya benar Pujar Benar Iya Usama Hai Usama Nangis kah Usama hilang Usama hilang Usama hilang Usama hilang Oke Ini punya Ska 7 Boleh di otak 9 di Tangan Tangan Biasanya gitu kan 7 di otak Di kepala 9 di tangan Abis 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 6 6 16 16 Angkanya gini kan 6 nya disini 1 nya disini Nah 1 tambah Ya Pintar Oke, paham Paham Usama sama Akilah Lanjut Perkalian Mau Oh iya Yes Oke Waktunya gak lama lagi juga Berarti menulisnya di bawah iya Iya Flu kah Usama Flu kah nak Ada Oh Nah Soal ini sama Kelas 1 Boleh Kelas 2 Boleh Perhatikan Kelas 1 Boleh Kelas 2 Boleh Lihat Ah Kalau bangun ini Yang besar ini Bangunnya namanya apa? Akila Kalau ibu beri garis ini ya Akila dulu nak lah Ini Kemudian yang gambar birunya ini Garis birunya ini bangunnya apa? Namanya apa? Jajar genjang Jujur, jajar genjang Jajar genjang Kalau yang ini apa namanya? Usama Kalau ini apa namanya? Yang ibu beri Arsir hijau Ini, ini Ini, ini Apa namanya ya? Apa ya Usama ya? Yang khas kandangan itu apa? Ketupat Ketupat Iya belah ketupat Ini ada berapa buah segitiga? Empat Ada empat Iya Benar ada empat Satu Dua Tiga Jadi bangun itu Boleh Oke Oke Soal kelas Dua Kelas dua Perhatikan Sudah? Sudah? Soal kelas dua Dina Mempunyai Dina Mempunyai Lima Puluh Buah Jeruk Dina Ini Usama dan Akila ya Dina Dina Ingin Membagi Kepada Sepuluh Temannya Berapa 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 Jumlah Jeruk Yang Diterima Setiap Setiap Teman Dina Setiap Teman Dina Bisa dibaca Usama Akila? Bisa Silahkan Kelas duanya Dijawab itu Baca dulu Apa maksud Soal ya Baca Benar-benar Apa maksud Soal tersebut Kalau Aska Tulis di Bukunya Aska Sudah Aska Sudah Oke Enam Puluhan Saya enggak tulis Aska Tulis Gini Nih Aska Enam Puluhan Nah Warnanya kita Ganti Soal Aska Enam Puluhan Ditambah Delapan Satuan Sama Dengan A Empat Belas B Enam Puluh Delapan C Delapan Puluh Enam Soal Aska Enak Ini soal Aska Yang kuning Ini soal Aska Bisa Dilihat Aska Usama Maksud Maksud Soal Itu Apa Usama Diapakan Diapakan Jeruknya Diapakan Kurang Kurang Sebanyak Berapa Kali Mengurang Mengurang Berapa 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 Ditulis kah? Kada, ada ditulis kada apa-apa? Jawabannya? Jawabannya, Li? Enggak Paham enggak, Akilah? Enggak, ditulis boleh Akilah pahamlah kenapa dapat 5 Atau nak? Ginggi Asalnya 50 kan Nih, jawaban di sini ya 50 Dibagi ke 10 Temannya, ya kan? Berarti hasilnya 50 kurang 50 Eh, 50 kurang 10 Sampai hasilnya No, jawabannya adalah Li? 5 Berarti teman Dina Mendapatkan jeruk Masing-masing 5 biji jeruk Ya kan? Iya Iya Kalau Aska Apa? Aska berapa jawabannya? Belum Belum Enam puluhan Enam puluhan Enam puluhan Delapan Satuannya Berarti berapa angka? Dua angka aja lo Enam puluhan Ya berapa kita pulang? Bukan pulang Istirahat dulu kelas 2 Boleh lip dulu Kelas 1 dulu Menonton Enggak Enggak Berapa jawabannya Aska? Saja istirahat Istirahat? Iya memang istirahat Kelas 2 istirahat Oke Nanti masuk lagi ya 5 titik 10 Masuk lagi Ini puluhan Aska Ini satuan Kalau satuan letaknya di belakang Iya pintar Jawabannya Enam puluh Delapan Oke Boleh istirahat dulu ya Oke Semoga ilmunya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau Terima kasih.